Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bagaimana kabar kalian Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua Buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat rekan-rekan semua Buat teman-teman semua ya Doa terbaik buat kalian Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa dan apa yang kalian harapkan Semoga saja di tahun ini Teman-teman bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tidak lupet ya kan kawan Tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Kesempatan kali ini teman-teman Pagi menjelang siang ini ya Dengan rekondisi Dimana untuk bitcoin sendiri teman-teman Ya seperti yang saya bilang kemarin-kemarin Bahwasannya bitcoin ada potensi Turun sampai 26.600 Dan dia sudah tersentuh di area 26.500 Saat ini berada di area 26.800 Sebenarnya potensi untuk bitcoin ini Ada gitu teman-teman Kemungkinan dia untuk Retest kembali di area 25.100 Sampai di area 25.400 Ya jadi kita tetap harus pantau Teman-teman meskipun saat ini Berada di area 26.800 Oke Nah jadi disini Banyak dari teman-teman semua Yang minta dibahaskan Karena ada sedikit informasi Tentang bitcoin price Jadi ada yang bertanya Bang Brish mau amakah dengan Binance Brish mau listingkah ke platformnya Binance Jadi banyak pertanyaan seperti itu Oke sebelum kita membahas Yang lebih jauh kita lihat Untuk harganya Nah ini adalah harga Daripada Bryce Ya kali ini si Bryce ini Berada di area 27.83 Ya teman-teman Karena pergerakannya memang Untuk beberapa hari terakhir ini Dia konsolidasi terus Atau setway gitu ya teman-teman Di area 27 Di area 26 Ya 27 26 gitu teman-teman Pergerakannya di area situ Karena memang area ini cukup Kuat juga gitu teman-teman Kalau kita lihat Disini ya Karena disini dulu itu sempat Jadi area Pemantulan dia Untuk naik juga teman-teman Dan untuk area Pemantulan Sebelum melakukan Kenaikan Cuman disini kalau kita lihat bersama Teman-teman kalau kita Perkecil time frame nya Ini akan terlihat lebih Jelas gitu ya Kalau kita lihat dari Time frame 4 jam Bentar kita Tarik ke depan Nah dia saat ini Sedang konsolidasi Atau setway teman-teman Disini terlihat jelas ya Nah jadi kalau Terjadi hal yang Seperti ini teman-teman ya Kita ini hanya Bisa melihat Nanti pergerakan Cipres ini Akan kemana Gitu ya Jadi kalau kita Bikin seperti ini Teman-teman Kita nunggu nih Kita nunggu Bres ini akan keluar Dari zona yang saya Kasih ini Dia akan Break out Atau dia akan Turun Ya Ketika dia Jebol disini Teman-teman Mana bentar ya Nah Ketika dia nanti Jebol Keluar dari zona sini Teman-teman ya Dia keluar dari zona sini Kemungkinan dia Akan naik Oke Dia akan naik Tapi kalau dia turun Dari Zona ini Teman-teman ya Dari zona ini Dia keluarnya malah turun Seperti ini Kemungkinan dia Ada potensi Buat Turun Oke Potensi dia Buat turun Sampai mana Turunnya Kita lihat Teman-teman Kemungkinan besar sih Dia bisa nyampe Di area 1.9 Area 1.9 Kalau Tidak salah Nah di area ini ya Teman-teman Sampai di area 1.5 50 Dan semoga saja sih Dia nanti Bisa Keluar dari zona Ini dalam kondisi Bullish ya Teman-teman Harapan saya dalam Area naik Kalau dia keluar Dengan kondisi naik Otomatis dia akan Mengalami Kenaikan Teman-teman Seperti itu Tapi kalau dia keluar Dari zona ini Dalam kondisi turun Ya udah Otomatis ada potensi Brash ini turun Tergantung Newsnya nanti ya Kalau newsnya news bagus Tidak menutup kemungkinan Harga Brash Akan naik Oke Jadi disini ada juga Yang bertanya tentang Bitcoin Brash Dari beberapa teman-teman Semua ya Bahwasannya Bang apakah benar Brash ini akan Melakukan ama Dengan Binance Apakah benar Brash ini akan Terdaftar di dalam Platformnya Binance Oke kita lihat Untuk informasinya Yang lebih Detail Teman-teman Karena saat ini ya Saat ini Brash Sedang aktif kembali Dia aktif kembali Marketingnya Di akun Twitternya Dia sering komen-komen juga Di akun Twitternya Binance Di akun Twitternya Cengpengzo Ya Dan di akun Twitter-Twitter Yang centang biru lainnya Ya dia aktif Mulai aktif kembali Dari tim Brashnya Untuk Ngetweet-ngetweet Apa Berkomentar-komentar Di situ Gitu teman-teman Oke kita lihat Nah jadi ini ya teman-teman Yang menjadi bahan pertanyaan Daripada teman-teman semua ya Halo Clashor Dengan senang hati Kami mengumumkan Binance Live Ama Eh kami berikutnya Dengan Bitcards Pada tanggal 2 Juni Pukul 12 siang UTC Jadi hari ini teman-teman 2 Juni jam 12 Yang UTC Tinggal kalian compare Seharusnya Jam 12 ke WIB UTC itu WIB Oke Jadi pastikan untuk mengikuti Karena disini akan ada hadiah Sekitar 50 BUSD Ya teman-teman 50 BUSD Dan tempatnya ya Tandai tanggal di kalender Anda Sampai jumpa Dan retweet ini Oke Jadi yang menjadi pertanyaan beberapa rekan-rekan Adalah tentang Binance Ama Ya Jadi gini teman-teman ya Ini dia Si Bryce ini sebenarnya Gak Ama dengan Binance Oke Contohnya gini ya Kok pakai nama Binance Ama Bang Nah jadi gini Ibarat kata Binance ini Yang dibuat Ama ini Teman-teman Itu kayak aula Kayak gedung Nah jadi Tim yang mau melakukan Ama disini Teman-teman ya Austin dan Bitgert ini Dia nyewa gedungnya Binance Untuk apa Life Ama Kurang lebih seperti itu Contohnya yang simple Ya Ketika ada orang nikahan Ya ketika ada orang nikahan Mereka nyewa gedung itu Untuk nikah Berarti dia nikahkan Gak di rumahnya sendiri Dia nyewa Kurang lebih seperti itu Teman-teman ya Meskipun disini Ada embel-embelnya Binance Live Ama Ya Tapi Ama Daripada Bryce ini Bukan Dari tim Binance Melainkan Dari Bitgert sendiri Dan Austin ini Teman-teman Dia Hanya Menyewa Tempat Yaitu Tempatnya Dimana Di Binance Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Karena disini Memang Banyak juga Aset-aset lainnya Yang menyewa tempatnya Binance Untuk melakukan Live Ama Dan semoga saja Teman-teman ya Semoga Ini doa Kita semua ya Semoga Bryce bisa masuk Kedalam platformnya Binance Oke Karena apa Gini Kemarin kan sempat kita bahas Itu dari Live Apa bukan live Ama Dari Ama Ama tanggal 29 Kemarin Bryce ini Sedang Mendaftarkan Dirinya Atau intinya Negosiasi Dengan Dua Exchange Terbesar Dan disitu pun Ada pertanyaan juga Dari Anggutanya Apakah Dua Exchange Terbesar Ini Yang Anda Maksud Adalah Binance Dan Coinbase Dan Jawaban Dari Gercanem Gercanem Sendiri Selaku Developer Daripada Bitgert Bryce Dia menjawab Yes Itu yang Saya Maksud Jadi tidak Menutup Kemungkinan Kalau kita Flashback lagi Ke belakang Teman-teman Dulu Di tahun 2022 Akhir-akhir Kalau tidak salah Teman-teman Si Bryce ini Dia sempat Nge-up Di akun Twitternya Tentang Apa List Pendaftarannya Dia di Binance Dan Coinbase Di Binance Dan Coinbase Dan Kedua Pendaftaran Tersebut Sudah Masuk Ke Fase Ketiga Sudah Masuk Ke Tahap Ketiga Atau Tahap Akhir Tinggal Lolos Atau Tidaknya Jadi Kita Tunggu Saja Semoga Saja Di Sini Ada Titik Terang Kalau Dia Bisa Masuk Ke Binance Berarti Tidak Menutup Kemungkinan Harganya Akan Cenderung Naik Dan Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Saat Ini Bitkut Venture Sudah Aktif Kembali Berinvestasi Di Aset Aset Lagi Teman Teman Kalian Bisa Cek Informasi Di Bitkut Venture Dia Ada Beberapa Kali Akhir Akhir Ini Dia Investasi Ke Platform Plattform Lainnya Ke Aset Aset Lainnya Dan Semoga Saja Akan Ada Pembakaran Yang Besar Semoga Harapan Kita Seperti Itu Semoga Mungkin Ini Sedikit Informasi Tentang Beres Buat Teman Teman Semua Seperti Yang Saya Bilang Ketika Kalian Ingin Beli Beres Siapkan Mental Karena Foodnya Bukan Main Gak Main Oke Mungkin Ini Dulu Semoga Membantu Salam Cuan